Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Alvany Mawan di Vanos Channel Channel informasi properti Anda Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya Pertama-tama, saya usahakan menonakan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Dan sebentar lagi, mau lebaran di awal Mei 2022 Yuk, jangan lupa pulkam atau tetap jaga protokol kesehatannya guys Nah, video kali ini saya tidak akan menampang muka saya atau badan saya Mungkin Anda muak atau bosan dengan penampakan saya Kali ini saya akan buat format yang lebih berbeda di channel ini Jadi saya modelnya penyiar radio Mungkin Anda, ya tadi bosan dengan muka saya Jadi saya buat format yang baru, lebih fresh Untuk video konten yang saya bahas kali ini Kali ini saya akan bahas mini cluster Green T-Res Residen Jadi Green T-Res Residen ini merupakan unit mini cluster Yang di-remake atau di-reborn Di-redesign ulang dari Green Rivera 2 Jadi lahannya ini sama dengan Green Rivera 2 sebenarnya Jadi lihat konten saya yang seperti ini yang Green Rivera Itu Green Rivera 2 merupakan lahan dari Green T-Res Residen Ingat ada Residen-nya Jadi berbeda dengan Green T-Res yang biasanya Seperti Green T-Res 3, 4, 5, 6 itu di Gunung Anyar Tamba Kalau yang di Green T-Res Residen itu di Medoan Sawah Timur Semuanya sama-sama di Surabaya Bukan si Doarjo ya Harganya di Bandrol mulai 300 jutaan Bisa KPR, Cash maupun In-House Tapi yang di-launching atau di-pre-launch Seperti dengan April ini Masih dibuka harga Cash dan In-House Tapi harga KPR tentunya akan ada di bulan Mei Sayangnya ini mungkin konten saya agak terlambat Karena sudah beberapa unit laku Jadi ya mungkin kalau Anda berminat Monggo bisa diinvestasikan uang Anda Atau cari hunian yang compact, minimalis Tidak besar-besar tapi efisien Ini bisa menjadi pilihan terbaik Anda di area Surabaya Timur Khususnya area berkembang Medoan dan sekitarnya Ya daripada Anda investasikan dana Anda di apartemen Kalau ini ada rumah minimalis Konsepnya sudah skandinavian Banyak kacanya Di lantai duanya lebih menarik Kenapa enggak kalau Anda pilih unit Salah satu unit di Green Tires Residen Karena unitnya terbatas Dan tentunya beda dari apartemen Ini masih di atas tanah dan ber-SHM loh Jadi bisa dibalik nama ke Anda Kalau Anda bayar cash langsung bisa ACB Nah sip kan Sebelum kita lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan kita lanjutkan lihat video teaser Dari Green Tires Residen Let's go Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Halo guys ini saya udah di depan lahan Green Tea Race Residence jadi akhirnya saya menampakkan diri di lokasinya langsung jadi Green Tea Race Residence ini dulunya namanya Green Livera 2 jadi merupakan produk rebranding dari Green Livera 2 dan sekarang di bulan April menjadi Green Tea Race Residence jadi beda ya sama Green Tea Race yang di Gunung Angyar Tambak di sini namanya Green Tea Race Residence lokasinya di Medoan Sawah Timur dan ini sudah pemadatan lahan cukup lama ya cukup padat karena sudah hampir setahun lahan ini dipadatin jadi dijamin aman untuk kekerasan tanahnya Oke terima kasih Halo guys Nah kembali lagi ya tadi sudah lihat video desernya beserta lihat kondisi lapangan langsung di lokasi tanggal 24 April 2022 ini adalah tampilan fasadnya untuk tipe A dan Green Tea Race Residence umumnya yang tipe A ini dua unit yang ada di depan jadi seperti ini ya konsep skandinavian dengan full kaca di lantai 2 nya jadi lebih leks ya untuk desain Green Tea Race Residence nah ini untuk denahnya jadi ukurannya empat kali tujuh setengah luas tanahnya sekitar 29 meter guys dengan bangunan tipe 27 jadi denanya seperti ini nah karena belum dibangun ini masih dimungkinkan untuk anda mengubah denah jadi ya dengan ukuran compact house seperti ini kamarnya sebenarnya itu lebih cocok untuk satu kamar tidur kalau mau dua kamar ada yang dikerobankan jadi kamarnya yang satu akan lebih kecil Oke kita lanjut yang tipe B yang tipe B ini juga sama dengan tipe A modelnya sama aja cuma bedanya tipe B ini di dalam kluster dan lebarnya lebih sempit itu tiga setengah kali tujuh setengah dan denahnya bisa anda lihat jadi ini ada perbedaan dengan tipe A yang tipe B ini lantai satunya kamar mandinya di pinggir dan di agak di bawah tangga seperti itu guys untuk penempatan kamarnya bisa seperti ini atau seperti apa bisa di komunikasikan selama unitnya belum terbangun jadi cepat-cepat nih kalau mau pesen bisa quest ataupun standar seperti ini guys tentunya harganya juga berbeda ya kalau anda request atau ada penambahan bangunan itu saya tekankan lagi guys Oke Oke ini untuk site planenya setennya seperti ini jadi hanya lima unit rumah dua unit tipe A di depan dan tiga unit tipe B di dalam kluster tuh klusternya ini 4 meter jadi standar sebenarnya itu lebar asalkan enggak ada yang parkir di depan rumah jalannya juga aman kok jadi enggak sempit jadi 4 meter ini bener-bener buat jalan jadi jangan ada yang parkir di depan rumah masuk aja di karpot cukup kok tenang aja Oke Oke ini penampakan dari atasnya jadi seperti ini ini jadi mau mobilnya jangan besar-besar ya kalau apat Fortuner ya enggak pantas juga anda beli rumah seharga ini guys jadi ya menyesuaikan budget Anda kalau anda mobilnya gede-gede bahkan harga mobilnya lebih mahal dari harga rumah ya tolong sadar diri gitu ya mungkin jual mobil Anda terus dikecilkan buat nambah DP ini kan bisa jadi pakai mobil yang lebih kecil itu aja lebih imut menyesuaikan dengan ukuran rumah anda Oke kita lanjut lihat video teaser dari interior serta eksterior Green Tires Residence selamat menikmati 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 selamat menikmati